Bapak Kardinal, para Bapak Uskup, Administrator, para Imam, Bruder, Suster, Saudara-saudari sekalian, Bapak Ibu, Umat yang terkasih, selamat sore. Apa kabar? Pasti baik ya. Nah, Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian, kami pun para Uskup se-Indonesia yang sudah lima hari mengadakan sidang di Bandung ini, meskipun belum saya tanyai satu-satu, saya yakin juga kabarnya baik, bahkan amat baik. Karena kami selama lima hari ini boleh mengalami kebaikan, kemuran hati, keramahan Bapak Uskup Anton dengan stafnya Remohilman dan Umat Keuskupan Bandung secara keseluruhan. Untuk itu kami sungguh-sungguh mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Di samping banyak hal yang saya sebut keramahan, kemurahan hati yang kami alami sejak datang hingga hari ini, khususnya juga saya kira semua Bapak Uskup setuju bahwa terutama kami boleh mengalami makanan yang luar biasa. Sangat bervariasi, berkelimpahan, banyak pilihan dan enak, mudah-mudahan sehat. Beberapa di antara kami belum lama ini ikut pertemuan Uskup Asia di Thailand. Juga di sebuah pastoral center Keuskupan Bangkok, memang luas sekali, mungkin lebih dari 30 hektare. Bumi Sili Asih dalam hal itu kalah luas. Tapi kalau dari segi makanan, teman-teman Uskup yang saya tanyai, Thailand kalah jauh dibandingkan apa yang kami dapatkan selama beberapa hari ini, makanan yang berkelimpahan. Kita juga pada akhir sidang ini, ingin mengakhiri sidang ini juga dengan perjamuan makan yang istimewa tentu saja, perjamuan ekaristi. Lebih khusus lagi Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian bacaan pertama hari ini, juga berbicara tentang makan. Makanan, makanan yang istimewa, makanlah gulungan kitab tadi kita mendengar. Lalu aku mengambil kitab itu dari tangan malaikat dan memakannya. Rasanya manis seperti madu dalam mulutku, tetapi setelah ku makan terasa pahit dalam perut. Makan lagi ya. Kali ini makan kitab, gulungan kitab. Bukan hanya sekali itu saja kita mendengarkan dalam kitab suci, soal memakan gulungan kitab itu. Dalam kitab Nabi Hesiel, kita mendengarkan yang serupa. Hai anak manusia, makanlah apa yang kau lihat di sini. Makanlah gulungan kitab, makanlah gulungan kitab ini dan isilah perutmu dengan itu. Lalu aku memakannya dan rasanya manis seperti madu dalam mulutku. Makan lagi gulungan kitab. Yesus sendiri, tentu saja kita ingat pernah bersabda bahwa akulah roti yang turun dari surga. Barang siapa makan daripadanya. Sang firman itu. Ia tidak akan mati. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama lamanya. Makanan enak-enak selama lima hari. Sekarang kita diingatkan untuk memakan gulungan kitab. Di satu pihak tadi kita mendengar sabda itu manis seperti madu. Sabda Allah tentu saja kita amini. Tidak lain adalah sabda keselamatan yang membawa damai. Sabda Allah atau firman Allah itu seperti dikatakan Paulus berkuasa, berdaya membangun jemaat. Dan berkuasa menganugerahkan kepada jemaat bagian yang ditentukan bagi semua orang yang telah dikuduskan. Firman. Tetapi juga di lain pihak dikatakan tadi bahwa gulungan kitab itu, firman Allah itu akan terasa pahit di dalam perut. Bisa terasa pahit mungkin karena firman Allah itu juga kita tahu. Tidak hanya menghibur, tapi juga menuntut dari kita untuk melakukan pertobatan. Mengenakan manusia baru, sabda, firman yang kita makan menuntut agar kita meninggalkan manusia lama. Yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Pahit juga kiranya karena bisa berisi nubuat khususnya dalam kitab wahyu bahwa gereja harus menanggung penderitaan dan aniaya. Seperti yang sudah dialami juga oleh sang guru kita Yesus Kristus, seperti kita dengarkan dalam Injil tadi. Pahit diingatkan bahwa kita pun gereja akan menanggung penderitaan dan aniaya. Meskipun kitab wahyu juga selalu mengingatkan bahwa penderitaan itu tidak akan selamanya. Dan bahwa pada akhirnya gereja atau Allah lah yang akan keluar sebagai pemenang. Baik manis maupun pahit, Bapak Ibu, Saudara-saudara sekalian. Saya kira pesan yang mau disampaikan kepada kita amat penting. Kita diajak untuk memakan kitab itu menjadi satu dengan sabda. Memiliki relasi yang erat dengan Kristus Sang Firman itu sendiri. Karena kita memang percaya dan yakin seperti Petrus yang pernah berkata, Tuhan kepada siapakah kami akan pergi, sabdamu adalah sabda hidup yang kekal. Memakan Firman, memiliki relasi yang erat dengan Sang Firman itu sendiri. Berulang kali, Paus Franciscus mengingatkan betapa pentingnya hal tersebut. Dalam wawancara beberapa hari yang lalu setelah kunjungan Paus Franciscus ke Bahrain di pesawat ketika dia menjawab pertanyaan wartawan, antara lain beliau mengatakan yang serupa. Akar dari agama atau kekristianan, tidak lain adalah tamparan di wajah kita yang diberikan oleh Injil, sabda Tuhan, atau perjumpaan dengan Yesus Kristus yang hidup. Dari sanalah konsekuensi-konsekuensi yang lain akan mengikuti. Dari perjumpaan dengan Allah itulah, memakan sabda Allah itulah, keberanian apostolik untuk pergi ke daerah-daerah pinggiran dan mulai berbuat baik, hanya bila berasal dari perjumpaan dengan Kristus itu. Jika tidak ada perjumpaan dengan Kristus itu, maka yang ada adalah kekristianan yang disesatkan atau tersamar. Pengalaman perjumpaan dengan Tuhan, dengan Yesus, pengalaman memakan kitab sabda itu, menjadi satu dengan sabda yang manis sekaligus pahit itulah yang utama dalam kekristianan. Tanpa itu, demikian Paus Franciscus, tanpa relasi yang erat dengan Allah itu, kita akan, kata Paus Franciscus, menjadi sekedar pekerja sewaan yang lelah. Atau dalam kesempatan lain, beliau mengatakan menjadi seorang birokrat atau fungsionaris atau profesional yang melakukan pekerjaan secara mekanis, tetapi bukan gembala yang dipenuhi bela rasa dan keterlibatan. tanpa didasari relasi yang erat dengan Sang Firman itu, kiranya kita tidak akan memiliki keberanian untuk memberi kesaksian pergi ke pinggiran, membela mereka yang tertindas, dan mengatakan kebenaran, seperti dilakukan Yesus ketika ia mengusir para pedagang yang telah menjadikan rumah doa sebagai sarang penyamun. Semua bunga ikut bernyanyi Gembira hatiku Segala rumput pun riang-riang Tuhan sumber gembiraku Terima kasih telah menonton!